Putri S. Jelit 22. Hektometer, memalukan pemuda ini bersungut. Nanti di kota akan ku carikan pakaian untukmu, moi-moi. Masa hanya itu saja yang terbawa. Ah, seharusnya aku lebih teliti. Tak apa, putri ini tertawa. Kita serba terburu-buru, bangan. Tak perlu hal-hal sekecil itu sampai kau pikirkan. Sudahlah, aku juga dapat memikirkan diriku. Tidak, pemuda ini bersih keras. Aku bertanggung jawab penuh atas dirimu, moi-moi. Apa kata orang kalau ku biarkan dirimu begitu saja? Ah, mari berangkat dan kita cari pakaian yang pantas. Gadis itu menarik napas dalam. Sesungguhnya ia merasa risih hanya dengan pakaian yang menempel di tubuh itu. Bagaimana jika ingin bersalin? Bagaimana kalau harus berganti yang bersih sementara itu mulai kotor? Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan namun kota masih terlalu jauh, dusun sederhana yang mereka jumpai maka di sini bengan berhenti dan mengerutkan alisnya. Itu perjalanan hari kedua sejak menikmati kelinci panggang. Kau di sini dulu, katanya. Aku masuk ke dusun itu, moi-moi. Ku carikan kebutuhanmu dulu dan jangan ikut agar tidak menarik perhatian orang. Kenapa begitu? Bukankah aku dapat melumuri wajahku? Tidak, jangan, moi-moi. Kau tak usah melumuri wajahmu dan jangan membuat kotor. Sudahlah, kau di sini dulu dan aku ke sana bengan berkelebat dan tak mau dibantah lagi. Kekasihnya memang dapat melumuri wajah akan tetapi dia tak mau. Sayang akan wajah cantik itu. Maka ketika ia bergerak dan masuk dusun, mencari dan menemukan sebuah jemuran maka. Tanpa barbibu lagi pemuda itu menyambar ini, membawa lari. Hei, hei seorang nenek tiba-tiba berteriak, muncul. Apa yang kau lakukan anak muda? Hei, itu pakaian anakku. Jangan dibawa lari. Hei, hei. Beng An berkelebat hilang. Mukanya merah padam karena tentu saja tak disangkanya pemiliknya muncul. Ia sudah menengok sana-sini dan tak melihat apa-apa. Haru dan kasih sayang kepada kekasih membuat ia tak banyak berpikir panjang lagi. Ini gara-gara cinta. Dan ketika ia muncul di luar dusun itu dan puteri es duduk menunggu, tenang dan santai maka ia tersenyum dan tertawa berseru. Moi-moi, sudah ku dapat. Ku pikir cocok. Pakailah, tapi sayang terbuat dari kain kasar. Puteri berdiri dan bangkit menyambut pemuda itu. Wajahnya berseri dan kemerahan tapi ketika menerima itu mendadak alisnya berkerut. Wajah yang gembira itu tiba-tiba gelap, sinar matanya tajam menyambar Beng An dengan tuduhan curiga. Beng An terkejut. Dan, ketika pemuda itu mundur dan berdebar tak enak maka kekasihnya bertanya, Dingin. Kau dapatkan dari mana ini? Dari dusun. Benar tapi kenapa basah, Beng An? Pasti kau menyambarnya dari jemuran. Kau mencuri. Beng An kebuakanlah begitu tergesa hingga lupa bahwa kekasihnya ini bukan gadis mebarangan. Puteri es adalah wanita cerdas yang dapat menangkap sesutu dengan tajam. Sedikit kejanggalan saja dapat ditebaknya. Dan itu cocok. Maka ketika gadis itu melemparnya kembali dan minta dikembalikan tentu saja Beng An merah padam, apalagi ketika nenek itu tiba-tiba muncul, berteriak-teriak. Hei, kembalikan itu, anak muda. Itu satu-satunya yang dimiliki anak perempuanku yang paling bungsu. Dia akan menikah, itu dari calon pengantin pria. Bukan main malunya Beng An lah merah padam dan gugup serta jengah. Weiling memandangnya dingin. Dan ketika ia semburat. Bagai kepiting direbus maka Weiling berkelebat dan menyuruh ia meminta maaf. Aku bersalah, Beng An bergerak dan mendahului nenek itu, menunduk dalam-dalam. Aku telah mencuri milikmu, nek. Terimalah kembali dan maafkan aku. Nenek itu tertegunlah telah berhadapan dengan Beng An ketika tiba-tiba pemuda itu membungkuk dan menyerahkan kembali dua potong pakaian itu. Baru sekarang ada pencuri mengembalikan baik-baik, dan pemuda itu menangis pula. Dan ketika nenek ini terbelalak dan heran serta aneh, kemarahan lenyap terganti rasa iba. Maka ia pun tertegun bertanya. Kau-kau tak punya uang untuk membeli? Siapa gadis cantik bersamamu tadi? Kekasihmu. Maaf, Beng An menghapus air matanya, terpukul dan membalik. Aku telah menyerahkan milikmu, nek. Sudahlah jangan bertanya macam-macam karena perasaanku jadi sakit saja. Hei nenek itu berseru, Beng An berkelebat pergi. Tunggu, anak muda. Kalau begitu ku berikan ini. Kalian tampaknya baru melakukan perjalanan jauh. Terima kasih, Beng An tak menggubris kekasihku terlanjur marah, nek. Pulanglah dan sekali lagi maafkan aku. Nenek itu bengong. Tiba-tiba ia mengerti bahwa apa yang dilakukan pemuda itu demi kekasihnya yang dicinta itu. Sekilas ia melihat wajah Puteri Es yang jelita, wajah seorang ningrat. Dan ketika ia termangu dan menyesal kenapa memarahi pemuda itu maka di sana bengang menyusul kekasihnya yang cemberut di batu hitam. Puteri Es marah. Maafkan aku bengang mengeluh dan memegang lengan kekasihnya ini. Pikiranku memang buruk, moi-moi, tapi semua itu sudah ku bersihkan dan ku kembalikan kepada pemiliknya. Aku tak akan kuulangi lagi. Kau memang terlalu, gadis itu. Cemberut. Hilang harga iriku kalau memakai. Barang curian, bengang. Masa sebegitu dangkal pikiranmu. Kau membuatku malu. Aku tak akan mengulanginya lagi bengang berjanji. Tapi-tapi aku tak mempunyai uang, moi-moi, padahal kau membutuhkan itu. Kau perlu ganti pakaian. Benar, tapi bukan dengan mencuri, bengang. Kau membuat aku marah. Maafkanlah, aku tak akan mengulanginya. Aku, aku bingung melihat kita seperti ini dan bagaimana sekarang baiknya. Puteri itu tepukur. Kegembiraan lenyap terganti rasa marah lama lu dan marah oleh perbuatan bengang. Namun karena pemuda ini sudah meminta maaf dan mengembalikan pada si nenek. Akhirnya ia mendorong bengang meloncat turun, berkata singkat. Kita lanjutkan perjalanan dan jangan hiraukan persoalan kecil ini. Beng anter tegunlah merasa salah namun mengeraskan hati. Apa yang dilakukan adalah demi kekasihnya ini. Kalau dia kena marah memang wajar, kekasih mana mau memakai baju. Curian. Dan ketika ia tersenyum dan tiba-tiba tertawa, gadis itu menengok dan terkejut. Maka pemuda ini mengambil batu merobohkan sebatang pohon. Sekali sambit membuat pohon itu tumbang. Hei, tunggu, moi-moi. Ada akal bagus. Boom. Puteri S. berhentilah terkejut oleh perbuatan bengang tapi lebih terkejut lagi ketika pemuda itu berkelebat dan menggerakkan tangannya lima kali membacok. Pohon besar itu terpotong-potong dan pemuda ini masih menggunakan dua jarinya menusuk dan merobek. Luar biasa, potongan pohon itu pun terbelah menjadi kayu bakar. Lalu ketika bengang mengikat dan mengangkut itu lewat pundaknya maka pemuda ini pun melangkah tegap memasuki dusun, kembali ke tempat nenek itu. Aku akan menukar ini dengan carebarter. Aku akan menemui nenek itu. Tunggulah di sini dan kuambil lagi pakaian itu untukmu. Seng puteri terbelalak. Matu yang lebar jernih itu terkejut, alis yang hitam menjelirit itu. Terangkat naik. Betapa manisnya. Tapi ketika wajah itu memerah dan pandang matu itu berseri mendadak Seng puteri terkegeh dan memuji. Hei, kau hendak menjual kayu itu kepada nenek itu, bengan? Kau hendak kembali ke dusun. Untukmu, moi-moi. Segala siap ku lakukan tapi kini berjalan halal, haha. Puteri S. terkegeh-kegeh geli. Bengan memanggulat kayu itu dengan carel lucu dan tersok-seoklah gembira mendengar kekasihnya tertawa. Tapi ketika ia berkelebat dan lenyap menggunakan langkah kakinya yang ringan maka bengan sudah di tempat nenek itu yang tentu saja bengong dan terkejut melihat pemuda itu memikul dua onggok kayu bakar sebesar bukit. Hanya kepala dan sedikit rambut itu yang tampak. Hei, kau ini? Benar. Bengan meletakkan kayu itu hingga berderak, suaranya menggetarkan tanah berperijak. Aku ingin barternet, tukar menukar. Aku tak mau cuma-cuma menerima milikmu dan Ambilah ini tapi berikan dua potong pakaian tadi. Hei, si nenek terpingkal-pingkal. Kau lucu, anak muda. Mencuri dan bertobat lalu sekarang menjual kayu bakar. Hei, tanpa ini pun sudah kurlakan untukmu. Ambilah, aku juga masih menyimpannya. Tak perlu kayu sebanyak ini kalau kau benar-benar memerlukan pakaian itu. Tidak, aku tak mau cuma-cuma, nek nanti kekasihku pun marah lagi. Terimalah atau ku bawa lagi kayu ini kalau kau menolak. Si nenek tertegun. Bengan berkata sungguh-sungguh dan tawa itu pun berhenti. Aneh, si nenek menangis pula saking geli. Tapi ketika ia menarik nafas dalam-dalam dan mengamati pemuda itu maka ia kagum akan wajah dan sikap yang gagah ini, mengangguk dan masuk. Baiklah, barter ya barter, tapi harus adil. Tunggu sebentar dan ku bawa sesuatu. Bengan mengerutkan kening. Ia mengusap peluh dan bertanya-tanya apa yang. Hendak diambil nenek itulah sebenarnya mau cepat-cepat pergi. Tapi ketika nenek itu muncul dan membawa bungkusan, serta segelas air maka nenek itu tersenyum memberikannya. Kau anak muda penuh semangat, aku yang tua ini kagum. Baiklah, minum segelas air ini, anak muda, dan terimalah ini sebagai tambahan. Apa itu bengan mengerutkan kening? Dua potong pakaian laki-laki, punya. Menantuku yang lain. Terimalah tapi maaf pakaian petani yang sederhana saja. Bengan tertawalah menerima dan mengucapkan terima kasih dan air minum itu pun disambarnya. Peluh di dahinya itu rupanya menimbulkan iblas si nenek. Maka ketika ia menghabiskan air dingin itu dan tertawa mengucap terima kasih, mengembalikannya kepada si nenek maka bengan berkelebat dan lenyap seperti iblis. Haha, terima kasih. Kau baik dan lembut hati, nek. Tak akan ku lupa jasa baikmu ini dan selamat berpisah. Si nenek mengangguk-angguk lama si kagum oleh kekuatan bengan memikul kayu bakar tadi. Kayu itu masih di situ dan tingginya hampir menyentuh genteng. Bukan main kuat dan hebatnya pemuda itu. Tapi ketika bengan bergerak dan lenyap seperti iblis mau tak mau ia merinding juga. Hektometer, demitkah pemuda itu? Atau hantu kesiangan? Bengan tertawa geli membawa buntalan si nenek lah tentu saja tak menghiraukan nenek itu lagi ketika tiba di tempat kekasihnya. Weiling menunggu berseri-seri. Dan ketika wajah itu tampak gembira sementara bulu lentik itu juga terangkat naik berseri-seri maka bengan melempar pakaian wanitanya kepada kekasihnya. Moi-moi, kali ini halal. Pakailah pakaian itu dan jangan khawatir barang curian. Puteri S. tertawa. Rasa marahnya lenyap terganti rasa kagum, juga haru. Demikian besar perhatian bengan kepadanya. Maka ketika ia menangkap dan menerima itu tapi heran oleh bungkusan di tangan bengan maka gadis ini bertanya. Hei, apa lagi itu? Kau membawa apa? Haha, nenek itu benar-benar baik. Memberiku pakaian pula, laki-laki hayo kita saling bertukar pakaian dan lihat siapakah yang lebih patut. Gadis ini tertawa. Akhirnya ia mengangguk dan gembira sementara bengan sendiri sudah berkelebat dan lenyap di balik sebatang pohon. Puteri S. juga bergerak dan lenyap di balik pohon. Dan ketika tak lama kemudian masing-masing sudah muncul kembali, bengan dengan pakaian petani dan caping di kepala maka gadis itu terkekeh betapa bengan sudah berubah. Bukan lagi seorang pendekar muda melainkan petani sederhana yang biarpun cakap tapi berkesan lucu, bodoh. Pakaian itu kedodoran. Hei, hik, aneh, lucu sekali. Ah, kau jenaka dengan pakaian seperti itu bengan, geromiongan. Kau benar-benar seperti petani yang habis mencangkul sawah. Dan kau, ah, beng anter kagum tak menghiraukan ajakankah seperti bidadari salin rupa, moi-mui pakaianmu sederhana tapi wajahmu kian agung. Aduh, cantik dan manis sekali. Kau seperti bakal pengantin. Apa? Benar, kau ah, ceka-ceka, luar biasa sekali. Kau seperti pengantin wanita. Aduh, warna jambon itu patut sekali di kulitmu, kian halus bengan memang kagum dan terbelalak. Pakaian kekasihnya yang sederhana namun bersih ini menghilangkan semua warna kumal di tubuh. Weiling telah membuang pakaian lamanya itu. Dan ketika bengan terpesona dan kagum, gadis di depannya ini seperti gadis desa sedang mekar. Maka puteri es yang jengah dan semurat itu buru-buru menaburkan bubuk ke wajah dan pakaiannya. Hei, bengan terkejut. Kenapa kau lakukan itu? Biar tidak menarik perhatian orang, Seng puteri menjawab sekenanya. Kalau kau saja kagum dan melotot tiada habisnya apa lagi? Orang lain, bengan. Aku tak ingin menarik perhatian dan biar gini saja. Beng An mengeluh dan melihat pakaian itu segera kusam. Kekasihnya malu dipuji sementara dia ingin melampiaskan kekagumannya. Siapa tak kagum kalau dengan pakaian begitu saja kekasihnya sudah demikian elok, anggun dan tak dapat menyembunyikan keagungannya dan agaknya darah ningerat itulah yang menonjol. Entah kenapa gadis ini tetap cantik luar biasa. Tapi ketika weiling tertawa dan gadis itu ganti memandangnya maka puteri ini berkata, Sudahlah, lihat kau sendiri, Beng An. Dengan pakaian bersahaja begitu kau tetap juga gagah. Di luarnya seperti petani muda, namun wajah dan sinar matamu itu tetap tajam mencorong. Ah, kau pun masih gagah dan tampan. Hei, kau memuji seorang pria? Kenapa tidak? Kau bukan orang lain bagiku. Kaukah sahabat lembah es? Haha Beng An menyambar dan merangkul kekasihnya ini. Kau tak berani bicara terus terang bahwa aku kekasihmu, moi-moi, calon suamimu. Kau masih malu-malu tapi semakin mengemaskan. Iihaseng putri berkelit dan mengelak. Jangan mencium di sini, Beng An malu aku. Nanti ada orang. Haha, orang siapa? Paling-paling kau dan aku Beng An yang meraih dan menyambar kembali lalu mendaratkan cuman di pipi, ditepis tapi mengulang lagi dan seng putri pun menjerit. Beng An terbahak-bahak. Tapi ketika ia melepaskan kekasihnya yang bersemu dadu, gadis itu melengos maka putri es meloncat dan berkelebat pergi. Beng An, urusan kita masih banyak. Hayo berangkat dan kita cari ayahmu. Ah, benar, haha aku ingin ayah segera melamarmu. Moi-moi, kita menikah dan segera mendirikan rumah tangga baru. Haha, benar, mari mencari ayah. Eid, siapa bilang begitu? Kau menyangka aku ingin cepat kawin? Haha, bukan, bukan kau. Aku yang ingin cepat menikah dan jangan bertolak pinggang begini. Aduh, aku takut Beng An yang menyambar dan membawa kekasihnya lari lalu mengajak gadis itu melanjutkan perjalanan. Kekasihnya berhenti ketika ia bicara begitu, malu dan marah mengira dia merendahkan. Tapi ketika ia menjawab cepat dan tidak menyinggung kekasihnya maka gadis ini mau diajak pergi, tertawa dan sehari itu mereka bergembira lagi. Perjalanan terasa menyenangkan dan mulailah seng putri terbiasa oleh kehidupan luar. Makan dan minum pun tidak krewal lagi. Perlahan-lahan dia mulai biasa dengan kehidupan Beng An. Dan ketika beberapa hari kemudian mereka meninggalkan tapal batas paling ujung, daratan besar mereka injak maka kota dan kehidupan ramai disentuh. Pagi itu seng putri memasuki kota Ihyang. Beng An merasa lapar dan minta berhenti di sebuah rumah makan. Sebenarnya mereka berdua mulai berkeruyuk, bau masakan. Sedak menyambar hidung dan tak terasa seng putri memuji kagum. Seminggu ini mereka hanya makan makanan bersahaja, tak aneh kalau tiba-tiba merasa lapar mencium bau masakan dari restoran besar. Tapi ketika di pintu ini Beng An berhenti dan tertegun, seng putri ikut berhenti maka Beng An merah tersipu berkata. Selaka, aku tak membawa uang. Kita tak bisa masuk. Hektometer, kenapa tidak? Aku masih memiliki ini, Beng An, sedikit perhiasan dan batu kemala. Kita dapat menukarnya dan makan di sini. Jangan, terlalu berharga. Eh, sebaiknya ke pasar dulu, moi-moi. Aku ada ide. Ide apa? Pokoknya kau tahu. Ayo ke sana dulu dan jangan berikan itu. Beng An mendorong dan menyuruh kekasihnya menyimpan perhiasannya, tiga butir batu kemala dan pemuda ini cepat mengajak. Langkahnya ini tentu saja diikuti pandang matu heran dan pelayan yang sudah menyambut menjadi bengong. Beng An tampak tidak peduli. Dan ketika ia meninggalkan rumah makan dan menuju tengah kota, pusat keramaian di mana terjadi jual beli barang maka di sini pemuda itu celingukkah mencari-cari. Kau mencari apa? Seng putri berbisik. Tindakanmu aneh sekali, Beng An. Ada apa ke sini? SST, lihat toko kain itu. Hektometer, majikannya ada di situ dan biar kau di sini dulu. Aku ke sana. Beng An melangkah lebar dan meninggalkan kekasihnya. Seng putri terkejut tapi pemuda itu sudah melangkah jauh, terpaksa ia menunggu. Dan ketika ia terbelalak mengawasi Beng An, penasaran dan ingin tahu maka Seng putri mengerahkan tenaga mendengarkan percakapan di sana. Ternyata Beng An menawarkan tenaga. Loh ya, tuan, bisakah kau menolong aku sedikit? Berapa kau berani bayar kalau barang di kereta itu dapatku bawa sekaligus? Laki-laki tua berpakaian sutra itu terkejut. Dia berada di depan tokonya ketika Beng An tiba-tiba datang. Di luar toko sebuah gerobak sedang menurunkan barang-barangnya, tak kurang dari tujuh orang kulip pengangkut. Maka ketika ia membalik dan tentu saja membelalakan mata, seorang pemuda berpakaian petani datang menawarkan tenaga tiba-tiba ia terkekeh. Hehehe, kau dari dusun mana? Kau mencari pekerjaan? Benar, loh ya, aku orang baru di tempat ini. Aku, HMM aku dapat membawa segerobak. Barang-barangmu itu sekali angkat. Berapa upah yang kuterima dan bolehkah kukerjakan? Sekali angkat? Hahaha, kau membual, anak muda. Dua ekor kuda pun tak mampu membawanya sekaligus. Kau gila. Jangan membual di sini dan pergilah. Lihat tujuh orang itu saja mandi keringat. Hektometer, berat mana dengan ini Beng An tiba-tiba mengangkat sebuah patung singa yang tertanam di antai, seketika jebol. Kalau itu lebih berat nyayarlah aku mengaku kalah, loh ya. Tapi kalau tujuh orang itu mampu menerima ini aku boleh pergi gegerlah orang-orang di sekitar. Seng Juragan tampak terpekik dan meloncat mundur. Patung singa-singaan itu besar dan berat. Kalau tertanam di lantai paling tidak membutuhkan sepuluh ekor kuda untuk mencabutnya. Maka ketika ia terpekik dan berseru kaget, Beng An tertawa maka tujuh kulipangguler menghentikan pekerjaan dan kaget melihat itu. Hei, anak muda itu menjebol patung celaka, ia membuat tonar. Tunggu Seng Juragan tiba-tiba berseru mengangkat tangan. Anak muda ini ingin menggantikan kalian, Asyong. Katanya sanggup mengangkat segerobak kain itu sekali jalan. Biar iaku coba dan kalian mingirlah. Hektometer, nanti dulu, Beng An tersenyum. Berapa kau berani bayar, loh ya. Kalau cukup kulakukan tapi kalau tidak lebih baik mencari yang lain. Tunggu, nanti dulu. Hei, aku membayarmu sepuluh tel. Ya, sepuluh tel. Kau berani angkat? Sepuluh tel bengan mengerutkan kening. Kau tak pandai menghargai tenaga. Manusia, orang tamat. Ongkos itu paling-paling untuk seorang kuli. Kau mempergunakan tujuh ha-ha, kalau begitu dua puluh. Ya, dua puluh tel. Tidak, aku minta tujuh puluh tel dan nanti kuangkat. Sama dengan mereka. Wah, tidak bisa. Aku rugi. Kau, eh, tunggu. Beng An memutar tubuh dan berjalan pergi. Ulahnya sudah menarik perhatian orang banyak. Jangan pergi dulu, anak muda. Tunggu. Baiklah, baik. Ku bayar kau tujuh puluh tapi buktikan sekarang. Beng An berhenti, tertawa. Kau siap tentu, dan tujuh puluh tel untukmu kalau begitu berikan uangnya, atau aku. Mencari lain. Seng juragan buru-buru menghitung uanglah telah melihat Beng An melirik juragan-juragan lain dan ia tak ingin kehilangan. Cepat uang itu dihitung dan diberikan. Dan ketika puteri S berkerut kening melihat itu, Beng An merampas rejeki orang lain maka pemuda itu tertawa menerima. Hei, ii, kalianku bagi separoh. Tiga puluh lima untukku dan tiga puluh lima untuk kalian. Tujuh orang itu terkejut. Mereka semula merasa marah dan siap menghadang pemuda itu yang dianggap merebut rejeki. Siapa tak panas kalau bagian masing-masing mendadak dirampas? Bagaimana anak istri mereka nanti? Tapi ketika Beng An melemparkan tiga puluh lima cel itu dan menyimpan sisanya untuk sendiri, ditangkap dan membuat orang-orang ini tertegun maka pemuda itu sudah menghampiri grobak dan sekali ia berseru keras maka grobak dan isinya diangkat. Persis seorang raksasa mengangkat sebuah mainan anak-anak. Hayo, di mana ini kuletakan, lo ya cepat. Dan aku ingin mencari lain. Gemparlah seisi pasar. Beng An mengangkat segerobak penuh kain-kain sutera yang beratnya tak kurang dari tiga ribu karti. Begitu mudah dan gampangnya pemuda itu menunjukkan kepandayan. Dan ketika si juragan terbelalak kaget tapi sorak dan tepuk riuh menyadarkannya, semua orang kagum maka juragan itu tergopoh-gopoh berseru terkekeh. Di sana, di sudut itu, hei, letakkan di dalam gudang di balik pintu. Beng An tersenyum dan melangkah lebar membawa beban yang berat ini. Dia tak merasa berat atau capai, grobak dan isinya itu begitu mudah diangkat. Dan ketika ia tiba di dalam gudang dan meletakkan itu di sudut maka sorak dan tepuk riuh kembali meledak. Bum Beng An meletakkan itu sampai tergetar. Pemilik tertawa-tawa sementara yang lain tak habis-habisnya memuji. Puteri Esther senyum di sana, geli, mengangguk-angguk. Dan ketika sebentar kemudian tawaran lain datang, bertubi-tubi maka sepuluh juragan dilayani dan riuhlah pasar oleh demonstrasi Beng An. Yang lain mendekati namun Beng An rasa cukup. Hampir seribu cil berada di tangannya. Dan ketika ia mengebutkan baju dan berkelebat ke atas tiba-tiba pemuda itu lenyap melewati. Kepala banyak orang. Manusia penuh sesak di situ. Cukup, terima kasih, cuy loya. Aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan dan biar yang lain bekerja. Untuk kesekian kali pasar gempar Beng An lenyap seperti iblis dan siapapun tak tahu kemana. Sekilas mereka melihat pemuda itu berputar dan berayun di belandar besi, berjungkir balik dan lenyap entah kemana. Dan ketika sepak terjang pemuda itu menjadi bahan pembicaraan maka Beng An telah berada di samping kekasihnya tertawa-tawa. Nah, ini uang halal, hasil kerja keras. Ayo ke restoran itu, moi-moi, dan kau boleh menghabiskan sepuluh porsi tim ayam, haha. Puteri S bergerak dan kagum kepada kekasihnya ini. Disangkanya tadi Beng An merebut rejeki para kulip panggul, tak taunya pemuda itu membagi hasil hingga adilah masing-masing pihak. Maka ketika ia tertawa dan berkelebat di rumah makan itu pelayan pun tertegun melihat kembalinya muda-mudi ini. Jiwi, kalian berdua, benar-benar ingin makan? Kalian tidak pergi lagi? Haha, tadi uangku ketinggalan, bung pelayan. Sekarang sudah kuambil. Ayo siapkan masakan paling enak dan kucium bau tim ayam di sini. Keluarkan resepmu. Ah, sobat berhidung tajam. Kami tentu saja memiliki semua yang terbaik. Tapi maaf, tamu bayar dulu sebagai uang muka. Beng An terbelalak. Tiba-tiba ia menghentikan langkah dan membalik menghadapi pelayan itu. Ia tak tahu bahwa pakaian dan capingnya itu menimbulkan keraguan. Dua muda-mudi ini berpakaian sederhana meskipun sikap dan pandang mati mereka bukan sebagai petani. Tapi ketika kekasihnya menggamit dan tersenyum menganggup maka lirik dan isyarat kekasihnya itu menyadarkannya. Ha, kau mengira kami petani miskin? Baik, ini untuk uang muka, pelayan. Bilang kalau tidak cukup, kering seratus tel dibuang ke atas meja dan terkejutlah pelayan itu. Ia tak. Menyangka uang berceceran sedemikian banyak. Itu cukup untuk makan dan minum sepuluh orang, kenyang dan pasti padat. Maka ketika ia buru-buru tertawa dan meminta maaf, meraih dan mengantungi uang itu maka lelaki ini bergegas menuju ruang dalam. Sebagian dari uang itu ditaruh di kantung yang lain untuk diri sendiri. Hektometer, menyebalkan. Hidup masih selalu seperti ini. Uang dan penampilan lahir ya selalu nomor satu. Sudahlah, yang penting kita kenyang, bengan, dan aku girang bahwa makanan dan minuman yang kutelan halal. Kau benar-benar luar biasa. Haha, kau kira aku mau mencuri lagi? Ah, tidak. Demi kau aku siap kerja keras, moi-moi, tapi maaf itulah sementara yang dapat ku lakukan. Kau tak malu aku menjadi kulip panggul. Juga penjual kayu bakar? Hehe, kau lucu, bangan. Yang kau lakukan hanya bersifat darurat saja. Kau bukan seperti itu, kau putra seorang pendekar gagah. Ah, aku adalah aku, jangan bawa-bawa ayahku. Ha, ha, itu makanan datang, moi-moi, perutku lapar dan tiba-tiba tak kuat. Benar saja pelayan, datang dengan sebuah penampan penuh. Makanan dan minuman panas ada di situ, juga bakpao dan kue-kue serabah lezat serta buah-buahan apel dan pisang. Dan ketika Bengan tersenyum dan menerima itu maka pelayan bersikap amat hormat meletakkan semuanya di atas meja. Silakan jiwi nikmati, kalau kurang bisa tambah. Ha, ha, terima kasih. Pergilah dan biarkan kami berdua. Pelayan mundur dan tertawa. Bengan tak mau banyak bicara lagi dan menyambar mangkok, diisinya penuh dengan nasi dan ayam tim. Lalu ketika ia menyerahkan itu kepada kekasihnya maka Seng Putri tersenyum berseri gembira. Kau dulu, laki-laki belakangan. Ayo, sikat dan habiskan ini, moi-moi. Perut melapar. Hektometer, makan yang baik adalah makan perlahan-lahan. Kalau kau lapar silakan kebut. Bengan, aku santai-santai saja. Bengan tertawa. Ia sadar bahwa gadis ini adalah Putri Es, gadis ningrat yang tak mau memalukan istana. Maka ketika gadis itu makan perlahan-lahan dan tenang kalem, sementara ia terlanjur lahap maka mulut pun ditahan dan mengikuti kekasihnya itu. Sial, aku lupa. Maaf, moi-moi, aku pun harus kalem dan perlahan-lahan. Ha, ha, perutku harus diajar adat. Seng Putri tersenyum. Dalam beberapa hari menikmati suka-duka bersama maka masing-masing pihak mulai dapat mengerti dan memahami yang lain. Bengan seorang pemuda amat bebas yang jarang berpanjang sopan santun, meskipun bukan berarti pemuda liar yang tak tahu tata krama. Sedangkan Putri Es yang adalah keturunan ningrat, penerus dinastihan maka gadis itu terikat tata sopan santun dan ikatan budaya istana. Masing-masing berbeda dalam ikatan tradisi namun bukan berarti berbeda watak. Masing-masing sama-sama keturunan orang gagah. Maka ketika hal yang amat mendasar itu didapati masing-masing pihak, keduanya memberi dan menerima maka apa yang kurang dalam pribadi mereka segera diisi. Putri Es misalnya, kini telah dapat menyesuaikan diri untuk makan dan minum seadanya biarpun itu air gunung yang jernih. Tapi saat mereka makan minum tiba-tiba berderap delapan ekor kuda. Delapan orang turun di halaman dan masuklah delapan laki-laki gagah berpakaian pengawal. Mereka membawa tombak beromce merah dan baju besi mereka yang mengkilap berkilauan itu terasa menyeramkan. Mereka langsung menghampiri meja bengan dan terkejutlah pemuda itu ketika tahu-tahu dikurung. Rumah makan seketika ribut. Dan ketika satu di antara delapan orang itu menodong bengan, tajam menatap pemuda ini sementara kemudian melirik putri Es, tertegun bahwa seorang gadis cantik berada di situ maka pengawal ini membentak. Kau kah yang membuat tonar di pasar? Kau kah yang menunjukkan kesombongan dengan pamer kekuatan? Hi, kami petugas keamanan diperintahkan menangkap dirimu, anak muda. Sekarang juga kau menghadap Lim Taijin untuk ditanyai hal-hal penting. Beng An tiba-tiba tertawa. Gertak dan kera pengawal ini menakut-nakuti dirinya membuat Beng An geli. Sejenak saja ia terkejut, tapi kini sudah tidak. Maka ketika ia berdiri dan menangkap ujung tombak itu, memutarnya perlahan maka pemiliknya berseru kaget karena ujung tombaknya patah. Hektometer, kau. Tak usah mengganggu dan mencari alasan yang tidak-tidak, pengawal. Siapa itu Lim Taijin dan apa pula perduliku kepadanya? Aku tak mau ditangkap dan kalian pergilah. Krak. Seng pengawal terdoronglah tak menyangka sekali putar ujung tombaknya patah. Gerakan tangan Beng An membuatnya terhuyung pula. Tapi ketika ia hilang kagetnya dan berseru keras, tujuh temannya yang lain bergerak maka lima di antaranya menusuk Beng An sementara dua yang lain menodong puteri S.W.I.I. Jangan sombong, anak muda. Lihat. Gadis ini kami ancam. Namun Beng An tertawa geli. Tentu saja ia tak perlu khawatir karena saat itu juga kekasihnya menggerakkan tangan perlahan. Tombak dua orang patah berpeletakan, putus menjadi dua. Dan ketika ia mengelak dan menampar lima kali maka tombak-tombak itu juga patah seperti lainnya. Haha, semakin tengik. Pergi dan jangan mengganggu lagi, tikus busuk, atau tubuh kalian patah-patah sebagai pengganti krak-krak. Beng An membuat gentar semua pengawal, menendang dan semua berteriak dan terlemparlah merah delapan itu keluar pintu. W.I. Ling juga melakukan hal yang sama dan tiba-tiba sikap dingin kembali muncul. Wajah gadis ini membeku. Tapi ketika semua pengawal bergulingan dan meloncat pergi, Beng An disangka mengejar maka pemuda ini menahan. Lengan kekasihnya yang tiba-tiba berubah bengis. Sudahlah, tak guna melayani mereka, Ling Boy. Sebaiknya kita pergi dan tinggalkan tempat ini. Hektometer, makan kita terganggu, nanti dulu, terlalu enak bagi mereka. Pemimpinnya itu rupanya sombong, Beng An, biarku beri sedikit hadiah dan aku justru ingin tahu siapa itu Lim Taijin. Beng An terkejut. Kekasihnya menggerakkan tangan dan sebuah jarum hitam menyambar cepat, tepat mengenai punggung dan menembus baju besi itu. Dan ketika laki-laki itu berteriak dan terjungkal dari kudanya, ditolong yang lain maka tujuh orang itu menoleh pada gadis ini dan seketika pucat, cepat melarikan diri lagi. Gagal, kita lapor Lim Taijin. Gadis itu mendengus. Kalau saja Beng An tidak mencekalnya erat mungkin puteri ini berkelebat ke depanlah siap dengan tujuh jarum lagi akan tetapi Beng An menahannya. Cukup seorang itu saja yang luka. Dan ketika Beng An menarik nafas dalam dan mencari pelayan ternyata yang dicari tak ada, yang keluar justru seorang laki-laki gemuk yang gemetaran dan menggigil. Pemilik rumah makan. Ampun em, ampun ini mencelakai kami, anak-anak muda. Mereka-mereka orang-orang berbahaya dari Lim Taijin. Harap kalian tak usah pergi dan lindungi kami. Nanti rumah makan ini dihancurkan. Beng An mengerutkan kening. Dihancurkan? Masa orang tak bersalah diikut campurkan. Benar, kami, ah, tolonglah, anak-anak muda. Lim Taijin dan orang-orangnya itu bukan orang biasa. Mereka menekan. Kalau pergi tentu aku jenah sasaran. Bisa seribu col disuruh mengganti. Mati, celaka aku. Hektometer, siapa sebenarnya orang ini? Masa kejam terhadap rakyat. Sungguh, celaka anak muda, celaka. Lim Taijin itu tak akan berhenti kalau orang yang bermusuhan dengannya tak tertangkap. Ah, sebaiknya kalian di sini dulu dan biarkan mereka. Datang lagi atau bantulah aku seribu cel perak. Itu untuk menahan kemarahan mereka. Seribu tel beng an teringat kerjanya yah susah payah. Hektometer, enak dan kurang ajar sekali, paman gemuk. Kalau benar katamu biarku hadapi di sini saja. Tidak, weiling tiba-tiba berseru. Kita ke sana, beng an. Kita temui dan hajar mereka. Aku ingin tahu dan sudah kukatakan siapa itu tikus busuk itu. Hektometer, ini persoalan baru kita, beng an tak setuju. Bukan maksudku ingin membuat ribut di sini moi-moi, ingat bahwa kita ingin cepat-cepat pulang. Aku penasaran, dan gadis itu memotong. Dan apa sebab kita tiba-tiba diganggu, tentu bukan persoalan biasa. Derap kuda yang amat besar tiba-tiba terdengar. Debu mengepul tigi ketika gadis itu belum berhenti bicara. Dan ketika wajah-wajah garang tersembul dari balik kepulan asap putih. Dari empat penjuru muncul barisan berkuda amat besar. Tahu-tahu rumah makan itu. Dikepung. Sepasukan tak kurang dari seratus jumlahnya membunyikan tombak dan golok. Anak muda sombong, kami pasukan keamanan kota ih yang ingin menangkapmu hidup-hidup. Ini perintah Lim Taijin. Menyerahlah atau kami membunuhmu. Pemilik restoran lari terbirik-birit. Ia tak jadi memujuk seribu cil itu lagi begitu pasukan besar itu muncul. Laber teriak-teriak. Dan ketika Beng An mengerutkan kening dan tiga laki-laki setengah tua muncul di depan sendiri, yang di tengah memandang dengan kilatan penuh api maka pemuda ini tertegun karena dia serasa mengenal kakek garang itu. Setidaknya sepasang matanya yang mencorong dan amat hebat. Hektometer, siapa kau? Beng An maju dan tidak main-main lagi. Metu itu menunjukkan dia berhadapan dengan orang berbahaya. Aku dan kalian sesungguhnya tidak saling mengenal, kawan. Ada apa ribut-ribut dan hendak menangkap aku? Apa salahku? Kau mengganggu keananan kota ih yang, dan lebih lagi karena kau adalah putera Kim Moueng. Beng An terkejut. Disebut dan dikenal dirinya tiba-tiba membuat pemuda ini berdetak. Aneh bagaimana lawan tahu tapi ketika ia menekan perasaannya dan weilih tanpa heran, melirik Beng Maka pemuda ini berbisik bahwa ia tak mengenal kakek itu, musuh ayahnya memang banyak. Hektometer, tenang saja. Aku tak mengenal kakek ini, weiling, tapi agaknya ia tahu ayahku. Minggir dan hati-hati terhadap serangan gelap lalu membalik dan menghadapi kakek itu lagi Beng An berkata, sikapnya waspada. Orang tua, agaknya kau telah mengenal aku dengan baiknya, bagus. Sekarang siapa kau dan cukup jantankah menyebutkan namamu? Aku tak akan ikut begitu saja tanpa sebab-sebab yang jelas, aku seakan mengenalmu. Heh, heh, kau berhadapan dengan Sin Sam Yochu, tiga alang sakti. Aku adalah Toa Yochu Tongkek Bocah dan ini dua saudaraku toh. Lai dan Tobhu. Kau dan aku belum pernah bertemu, betul. Tapi aku sudah lama tahu dan mendengar ilmu tangan dewa pecahan dari Pek Sian Chiang ayahmu dan kau telah menunjukkan itu pedik pasar. Siapa lagi kalau bukan keluarga pendekar rambut emas yang coba-coba sombong. Beng An terkejut, memang benar bahwa di dalam pasar tadu ia menggunakan tenaga tangan dewa atau Sin Chiang Keng pecahan Pek Sian Chiang untuk mengangkat gerobak dan isinya. Titik. Dengan tenaga itu batu sebesar gunung pun dapat diangkat, maka ketika tiba-tiba ilmunya diketahui namun ia tak pernah mengenal kakek ini, tiga alang sakti baru kali itu dilihat maka Beng An menarik napas panjang berkata mendongkol. Kau rupanya melat perbuatanku tadi. Aneh, kenapa tidak segera muncul dan mencari aku? Hektometer, betapapun aku tak mengenal kau, orang tua, dan aku juga tak ingin mengikat permusuhan. Aku tak merasa berurusan dengan Lim Tai Jain dan tak merasa membuat ribut di kota ini. Bukalah jalan dan biarkan aku pergi bal, baik. Atau nanti terpaksa aku memergunakan kekerasan. Haha, seperti ayahnya, sombong. Heh, aku dan kau memang tak ada urusan apa-apa, anak muda. Tapi ayahmu berhutang banyak denganku. Nanti di tempat Lim Tai Jain kau ku beritahu. Menyerah dan ikut baik-baik. Atau aku memergunakan kekerasan dan jangan kira dengan kepandayan ayahmu kau dapat pergi. Hektometer, tua bongka menyebakan weiling tiba-tiba terseru, suaranya mengejutkan semua orang. Kalau kau ingin menangkap kami tak perlu banyak cakap lagi, elang tua. Maju dan tangkaplah. Lihat kami akan merobohkan seekor elang yang sudah rapuh. Kau siapa? Kakek itu membentak. Aku belum pernah melihatmu tapi Lim Tai Jain pasti suka kepadamu. Benar, kakek kedua tiba-tiba berseru tertawa. Kalau betina ini dapat kita berikan Tai Jain tentu upah kita besar, suheng. Apalagi kalau calon mantukim emo ueng. Atau kita pakai sendiri, kakek ketiga menyeringai dan terkekeh, mencabut sepasang cakar elang yang ujungnya runcing, kebiru-biruan. Kalau bocan ini dapat kita tangkap sebaiknya dipakai sendiri, suheng. Aku masih kuat dan kalian boleh buktikan. Semua tertawa. Seratus pengawal yang berjaga dan mengepung dan semula tegang tiba-tiba meledak tawanya. Mereka tak tanu bahwa mereka berhadapan dengan putri es, heran dan kagum karena dibalik pakaian kasar gadis itu masih cantik dan menonjol kemolekannya. Tubuh itu singset dan padat, menggerahkan. Tapi ketika pengawal tertawa dan kakek itu terkekeh-kekeh mendadak gadis ini berkelebat dan lenyap membentuk bayangan cepat menyambar kakek itu. Tua bangka bermulut kotor kakek ini terkejut. Weiling yang lenyap dan menyambur bagai kilat di angkasa benar-benar membuatnya tersirap. Gadis itu tau-tau di depannya dan dua jari itu menusuk mata, sekali coblos tentu buta. Dan karena tak ada waktu mengelak, kecuali menangkis, sepasang cakarelang itu bergerak buru-buru maka telapak gadis ini bertemu cakarelang di tangan lawan. Plak lawan terbanting bergulingan. Si kakek berteriak dan semua pengawal terkejut. Gerak cepat gadis itu benar-benar luar biasa, tak aneh karena gadis ini memergunakan langkah saktinya Jit Cap Jipoh Kun, Warisan Malaikat Api yang menjadi andalan penghuni lembah es. Maka ketika kakek itu terpelanting karena kalah kuat, telapak halus itu membuat senjatanya terpental. Nah, kakek itu pucat meloncat bangun. Sernentara gadis itu sendiri sudah kembali dan berdiri di tempatnya semula, tertawa. Bagaimana? Apakah mau minta pelajaran? Lagi. Elang nomor tiga itu merah padam. Hilang kagetnya berubah menjadi kemarahan, dua-a-audaranya terkejut dan membelalakan mata. Mereka jaga tak sempat menolong adik mereka itu, gerakan lawan amat cepat dan tahu-tahu sudah di depan mata. Tapi ketika kakek itu marah dan maju mementak memutar senjatanya berapi-api. Geberakan itu belum dapat dijadikan ukuran untuk kalah atau menang. Gadis siluman, kau tak perlu sombong. Siapa takut padamu aku akan menelanjangimu dan lihat siapa yang minta pelajaran. Gadis ini berkilat. Selama hidupnya belum pernah ada laki-laki bicara seperti itu. Biasanya, ia selalu di istana dan para pembantunya lah yang bergerak ini karena bersama Bengan ia telah meninggalkan tempatnya, bukan untuk dihina orang melainkan justru menghajar orang macam ini. Maka ketika kakek itu membentak dan maju menerjang tiba-tiba ia mendengus dan Bengan melihat kilatan berbahaya pada metuk kekasihnya itu. Sinar membunuh. Wut Cakarelang menyambar namun meiling menggunakan langkah saktinya bertelit. Cepat seperti tadi tau-tau ia pun menghilang. Gerakannya ini mengejutkan lawan dan gadis itu tau-tau berada di belakangnya, lima jari tangan mengepret tengkuk. Namun ketika laki-laki ini berseru keras dan cepat membalik. Ternyata ia mampu menangkis, geraknya cepat dan menandakan bahwa Sam Yocu Tonghu ini memang bukan orang serbarangan. Lakakan tetapi cakar itu terpental. Puteri S sedang marah dan meskipun kakek itu menambah tenaganya namun gadis ini memergunakan bukek kang, hawa dingin keluar dari telapaknya dan tau-tau menerpa wajah. Lawan terkejut karena kulit mukanya menjadi kaku. Dan ketika senjata itu terpental sementara tangan yang lain masih bergerak maka kakek ini berteriak dan meribanting tubuh menyelamatkan diri. Des tanah menjadi beku dan mengepulkan uap es sekitar lima meter dari situ orang-orang yang dekat merasa menggigil. Inilah hebatnya bukek kang yang dikeluarkan weiling, padahal belum sepenuhnya gadis itu mengerahkan tenaga. Dan ketika kakek itu terguling-guling dan gemetaran di sana, berketruk maka Sam Yocu gagal melompat bangun karena wajah dan seluruh kulitnya beku oleh hawa pukulan itu. Uhuh dua saudaranya berkelebat dan menolong. Mereka terkejut oleh kehebatan gadis ini karena benar-benar tak menyangka. Siapa menduga gadis ini begini? Tapi ketika adik mereka itu diangkat bangun dan Toa Yocu Tongkek menepuk-nepuk punda adiknya, mengerahkan Sin Keng maka kakek itu dapat berdiri lagi dan becat memandang gadis itu. Dua gebrakan lagi-lagi diakalah. Siluman, iblis. Gadis itu, gadis itu memiliki tenaga Im Keng. Kau tak perlu takut, Toa Yocu batuk-batuk menahan marah. Masih ada kami di sini, Sam Teh, ada aku dan kakakmu nomor dua. Kau terlalu memandang rendah. Majulah dan biar kau dan kakakmu merobohkan gadis sombong itu. Bagus. Jiocu Tonglai mengangguk aku memang hendak membantu Sam Teh, Su Heng. Kalau kau dapat menjaga anak muda itu biar gadis ini bagian kami. Majulah, elang tertua berkata. Aku di sini, Jiteh. Kalau anak itu macam-macam aku dapat menghalanginya. Hati-hati, kita belum tahu benar siapa gadis itu. Jiocu Tonglai berkelebatlah juga menggenggam sepasang cakar besi dan tiga bersaudara ini memang rupanya memiliki kepandayan khas. Beng Anlega dan tersenyum melihat hasil pertandingan itu. Kekasihnya telah menghajar lawan. Maka ketika ia tenang-tenang saja melihat kakek kedua maju, jelas hendak mengeroyok weilingi ia pun acuh saja dan mengangguk pada kekasihnya. Bagaimana, kau ataukah aku? Kalau kau tak ingin mengotori tanganmu silakan beristirahat, moi-moi. Tapi kalau kau ingin menghajar mereka biar aku menajaga di sini. Aku akan menghajar mereka, membunuh orang yang bermulut kotor itu. Biar kau di sini dan aku yang maju. Baiklah, Beng An mengangguk. Tua bangka nomor tiga itu memang bermulut kotor, moi-moi, aku juga tak senang dan kau lukai saja, tak perlu membunuh. Hajar agar tahu adat. Gadis ini tersenyum dinginlah bergerak dan berhenti ketika dua orang itu maju dengan sikap mengancam, tak ada basa-basi di antara mereka. Tapi ketika Ji Yochu Tong Lai menyipkan Matu, ternyata ia bertanya dulu nama gadis itu. Aku enggan merobohkan lawan yang tak mempunyai nana. Sebutkan siapa kau atau gurumu. Nah, cepat atau aku tak sabar. Namaku terlalu besar, tua bangka macam kalian tak perlu tahu. Nah, anggap saja aku dewi kematianmu, Ji Yochu dan cepat agar ku kirim nyawamu ke neraka. Kakek ini terbeliat. Sikap dan kata-kata itu membuatnya marah. Maka mendengar gadis itu tak mau menjawab malah justru menghinanya kontan. Ia berseru keras dan cakar besi di kedua tangannya bergerak dan tahu-tahu menyambar wajah Weiling. Dan bersamaan dengan seruan itu Sam Yochu pun bergerak dan menyerang dari samping. Plakdes akan tetapi yang dilakukan gadis ini benar-benar luar biasa. Weiling tidak berkelit atau mengelak melainkan menangkis dengan sepasang lengannya. Ujung lengan baju itu berkibar dan tepat sekali menghantam cakar baja, membuat Sam Yochu menjerit dan terpelanting namun Ji Yochu kakaknya tidak. Kakek nomor dua itu hanya terhuyung dan mampu menahan bukekeng. Dan ketika kakek itu menggereng dan melompat lagi, ternyata lebih kuat dari adiknya. Maka kakek ini menerjang dan Weiling mengelak ke kiri kanan ketika cakar baja itu menyambarnya, apalagi ketika Seng adik bangkit dan menyerang lagi, mengeroyok dan empat senjata di tangan mendesing dan menderu-deru menutup segala penjuru. Orang biasa tentu sibuk menghadapi ini namun bukan bagi puteri S gadis itu memergunakan langkah-langkah saktinya untuk berkelit, membentak dan membalas dan tiba-tiba tubuhnya lenyap berkelebat. Sam Yochu tak tahu kemana lawan namun tiba-tiba tengkutnya tertampar. Sebuah ledakan terdengar dan berteriaklah kakek itu terbanting. Tubuhnya seketika beku. Putih kebiruan seperti S namun. Ketika Toa Yochu Tongkek berkelebat dan mengusap-usap adiknya itu, menepuk dan memijat maka kakek ini bangun lagi dan terkekeh-kekeh. Ada semacam uap hijau dari tangan kakaknya tadi ketika mengusap-usap tubuhnya. Ilmu hitam. Hehehe, kau tak dapat membunuhku. Ayo, pukul dan robohkan aku lagi, gadis siluman. Seribu kali mati seribu kali itu pula aku hidup. Haha, Weiling terkejut. Sesungguhnya ia telah menghantam dengan bukekeng setengah bagian dan kakek itu pasti tewas. Pukulannya tadi tidak main-main, ia benci kakek ini. Namun ketika lawan bangkit lagi dan itulah hasil kerja Toa Yochu Tongkek, elang pertama maka gadis ini terbelalak dan penasaranlah berkelit dan menghindar dari serangan ke bawah perutnya dan majunya Sam Yochu yang terkekeh-kekeh itu membuatnya merah. Sambaran cakar baja dikelit, Ji Yochu berteriak kecewa namun secepat itu ia memindahkan kaki mempergunakan 72 langkah saktinya untuk mendekati Sam Yochu. Dan ketika kakek ini terkejut namun menggerakkan sepasang cakarnya, dipapak dan terpental oleh bukekeng maka puteri es menendangnya dan tepat sekali perut lawan terkena kakinya. Buk Sam Yochu menjerit terlempar. Jelas ia menggeliat dan roboh di sana, tak bangun lagi. Tapi ketika Toa Yochu berkelebat dan mengusap adiknya lagi maka kakek itu bangun kembali dan maju menerjang. Ha ha he he he. Kau boleh bunuh aku, gadis siluman. Tapi kakakku akan menyembuhkan aku lagi. Ha ha, kau akan roboh. Weiling berubah. Bukan hanya gadis itu yang menjadi pucat melainkan bengan yang ada di situ juga membelalakan matanya. Pemuda ini terkejut sekali karena ia mengenal gaya usapan itu, tiupan di ubun-ubun dan sedikit mantra ketika berkemak kemik. Sus yang sin keng. Dan ketika dia terbelalak dan bercap memandang kakek itu, Toa Yochu maka bangun mengenal bahwa pandang matu kakek itu adalah pandang. Matu bekas gurunya yang jahat, Poan Jin Poan Kwei. Ah, kau kiranya bangun membentak dan berkelebat menyambar, kakek itu juga memandangnya. Kau merasuk di tubuh orang lain, kakek iblis. Kau mengganggu aku lagi. Keparat. Pengawal terheran dan terkejut oleh seruan itu. Beng An seakan bicara dengan orang lain padahal jelas ditujukan kepada Toa Yochu. Tak ada orang ketiga di situ. Dan ketika pemuda ini berkelebat dan si kakek terkekeh, aneh sekali suara kakek itu berubah. Maka Toa Yochu berkelit menangkis cengkeraman bengan. Tawanya tinggi dan seperti kuda meringkik. Hehehe, herr. Bagus kau mengenalku, bengan. Kau murid murtad tak tahu adat. Kau membunuh burumu. Orang semakin tercengang lagi. Toa Yochu sudah bersikap lain seperti guru yang marah kepada muridnya, berkelit dan menangkis dan terdengarlah benturan keras ketika cengkeraman bengan ditangkis. Dan ketika pemuda itu menerjang lagi sementara lawan mengelak dan membalas maka si kakek tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi segelung asap hitam tebal. Hahaha hehehe. Kau semakin lihaai dan tangkas. Bagus, eh iit apa macam pukulanmu ini, beng anutukah ping imkeng. Haha, tenaga inti esmu hebat. Des pengawal terjungkal dan roboh berpelantingan. Kali ini benturan demikian hebat hingga suaranya saja mirip gunung meletus, dasyat menggelegar meringkiklah peluhan kuda oleh gentar dan takut. Dan ketika semua pengawal menjadi panik dan kaget, Toa Yochu bergerak seperti asap berpindah-pindah maka beng an meledakan tangannya dan lenyaplah pemuda itu berubah menjadi gulungan asap putih. Beng Tau Sinjin. Dan segera dua asap hitam dan putih tebal itu bergulung-gulung menjadi satu, saling belit dan terjang hingga masing-masing terpental dan terdorong mundur. Beng an kaget sekali menemui bekas gurunya di situ, atau lebih tepat menemui roh gurunya. Memasuki tubuh Toa Yochu. Entah bagaimana orang ini memiliki bu siang sin keng bertebu poan jin poan kwe itu. Tapi karena kejadian begini tentu dapat terjadi hanya karena tapa, atau sama dihusuk di tempat-tempat setan maka beng an maklum bahwa Toa Yochu adalah seorang ahli tapa dan secara kebetulan bertemu bekas gurunya itu, mendi yang poan jin poan kwe yang amat jahat, dan bus yang sin keng, ilmu sakti tak berwujud, yang dimiliki kakek itu membuat sepasang kakek itu hanya mati badan kasarnya saja. Roh atau badan halusnya masih melayang-layang, gentayangan dan sewaktu-waktu dapat berpindah dan masuk ke badan orang lain. Hanya mereka-mereka yang husuk dan kuat apa saja yang dapat menerima roh poan jin poan kwe. Ini membuktikan betapa Toa Yochu adalah seorang gemblengan. Maka ketika roh itu memasuki tubuhnya dan kini seluruh kepandayan atau kesaktian poan jin poan kwe muncul, terdapat di pribadi kakek ini maka bengan menggigit bibir karena tak ada jalan lain kecuali melenyapkan roh itu dengan membunuh. Toa Yochu, padahal sesungguhnya ia tak kenal kakek ini yang mungkin dulunya dikalahkan ayahnya, orang yang memusuhi ayahnya. Bagus, kau licik. Jahat dan kejam sekali kalian berdua, poan jin poan kwe. Kalian muncul dan mempergunakan wadah orang titik hayo keluar atau aku melenyapkanmu. Hahaha, dulu kau sudah membunuhku, bengan. Giliranmu untuk ku bunuh dan lihat apa hukuman bagi seorang murid murtad. Kau harus dihajar. Dan kau menggigit leherku, kau menyedot darahku. Hehe, kini aku akan ganti menggigit lehermu, bengan, dan meneguk darahmu agar kami dapat kembali ke bumi. Hehe, tak ada lagi orang yang dapat melindungimu. Weiling terkejut dan membelalakan matanya. Setelah bengan bergerak dan menyerang Toa Yochu maka Sam Yochu yang ditampar dan kembali menerima sebuah pukulan terjengkang. Gadis ini marah menambah tenaga, sepasang cakar baja itu hancur dan akhirnya, patah-patah bertemu ujung jarinya. Dan ketika kakek itu menjerit dan minta tolong kakaknya, di sana seng kakak bertanding dengan bengan maka kakek itu roboh dan tulang dadanya yang pecah di tempar gadis ini membuat kakek itu tak bergerak-gerak lagi. Dan kontan Ziyochu si kakek nomor dua pucat. Suheng, tolong aku. Suteroboh. Hehe, lempar adikmu ke sini tonglai. Anak muda ini tak dapat kami tinggalkan. Begitukah? Baik dan tonglai yang menendang adiknya lalu sibuk mengelap tamparan Weiling yang membekukan tulang. Bukekeng menyambar namun kakek itu terhuyung. Akan tetapi ketika di sana bengan mengibas dan mayat itu terhenti lagi maka kakek itu terbelalak dan marah sekali, membalik dan menghadapi Weiling yang tertawa dingin. Elang tua, adikmu sudah mampus. Percuma kau berteriak-teriak karena sebentar lagi pun kau menyusul kakek ini mengeluhlah terhuyung dan jatuh bangun menerima pukulan putri es, namun daya tahan tubuhnya ternyata kuat sekali. Samar-samar ada uap hijau keluar dari punggungnya. Weiling mengerutkan kening. Dan karena di lembah es juga terdapat ilmu-ilmu gaipu untuk menandingi tingkah laku orang-orang Pulau Api maka gadis ini maklum bahwa kakek itu memiliki semacam ilmu ini rupanya baru dalam taraf belajar tapi ternyata mampu menghadapi Bukekeng. Dari sini saja dapat diketahui bahwa lawan memang cukup hebat. Gadis itu tak tahu bahwa menghadapi tanda-tanda Busyang Sinkeng, ilmu di daratan Tiongkok yang dulu dimiliki sepasang kakek iblis Poan Jin Poan Kwei, dedengkot para siluman atau kaum hitam. Maka ketika ia kagum namun berkali-kali lawan jatuh bangun, Bukekeng dan langkah saktinya Jit Cap Jipoh Kun tak dapat ditandingi lawan akhirnya kakek itu berteriak dan seratus pengawal yang ada di situ disuruh maju. Akan tetapi kakek ini tertegun. Pengawal yang tadi berada di situ mengepung rapat ternyata roboh bergelimpangan. Hawa pukulan bengan yang menyambar-nyambar dan bergulung naik turun dengan pukulan Poan Jin Poan Kwei Tak. Dapat dihadapi pengawal itu. Jangankan mereka. Weiling dan Jiocu sendiri terkejut oleh bau amis dan pukulan dingin. Pukulan itu jelas dari bengan tapi bau amis itu dari lawan. Dan ketika bau itu semakin tajam dan membuat perut ingin muntah-muntah maka gadis ini menahan dengan sinkangnya. Sementara Jiocu terganggu dan tampak menutupi hidung. Kakek ini tak tahan dan gerakannya menjadi kacau. Hal itu membuatnya terdesak dan akhirnya satu dari sepasang cakarnya mencelat. Tamparan bu kekeng itu mengenai pergelangannya. Dan ketika ia terpelanting sementara bengan semakin seru di sana maka Weiling berkelebat dan satu jarinya menusuk dahi kakek ini yang bergulingan dan hendak meloncat bangun. Cep Weiling terkejut. Lawan berteriak namun dahi itu dilindungi semacam kekuatan gaib, memel dan membuat jarinya terpental meskipun kakek itu terbanting lagi. Dan ketika ia tertegun dan mengejar, mental dan lawan mendekati pertempuran diri antara bengang tiba. Tiba Jiocu berteriak melempar sisa senjatanya kepada gadis itu. Suheng, kau bantu aku atau nanti mampus. Toa Yocu mengeluarkan tali panjang dari balik gulungan asap hitam lama bentak dan tali tau-tau meluncur ke leher kakek ini menjerat dan melempar tinggi-tinggi dan tubuh Jiocu terbawa naik, begitu tinggi dan melewati asap hitam untuk tau-tau melayang melewati rumah-rumah penduduk. Begitu kuat dan dasyat lemparan itu hingga Jiocu sendiri terpekiklah kaget namun terbang melewati semuanya, kembali ke gedung Lim Taijin. Dan ketika ia hilang di antara rumah-rumah penduduk, weiling tertegun maka bengang berseru keras melepaskan pukulan dasyat. Poan Jinpoan Kwei, kau rupanya hendak beralih wadak. Berhenti dan kuringkus kau. Kakek itu tertawa bergelak. Asap hitam meledak dihantam asap putih, Toa Yocu muncul lagi namun dalam muka yang lain, wajahnya meringas dan seperti iblis. Dan ketika ia jatuh, dikejar bengang bergulingan menjauh maka pemuda itu tak mau melepas lawan berseru pada kekasih Dva. Lingmoy, lawanmu itu. Tangkap dan jangan biarkan ia lolos. Kenapa? Iblis hendak melarikan diri, rohnya siap meloncat. Tangkap lawanmu itu dan jangan dimasuki olehnya. Gadis ini bingung. Bengang, kau bicara apa? Siapa yang kau maksudkan? Ah, dua roh jahat mengeram di tubuh kakek ini moyempei. Toa Yocu dipergunakan wadaknya. Awas mereka lari dan cepat tangkap Jiocu itu, belar. Bengang mengelak dan menangkis dengan ping imkeng namun granat hitam itu terlanjur meledak. Di saat bergulingan kakek melempar senjata maut. Dan ketika Bengang mendorong kasihnya menyelamatkan diri, kesempatan itu dipergunakan lawan maka kakek itu meloncat bangun dan terkekeh, melarikan diri. Heheh, kau busuk tapi berotak cerdas. Tak rugi kami pernah menggembelengmu Bengang. Tapi lihat bagaimana kau menangkap kami Bengang meloncat bangun. Capingnya terlempar namun ia menyambar kembali, bukan dipakai di kepala melainkan dilontar ke punggung lawan. Toa Yocu yang berisi poanjin poan KWI itu hendak melarikan diri, Bengang menjegah. Maka ketika daya lontarnya demikian hebat dan kakek itu berteriak, caping hancur bertemu punggung maka kakek ini terguling-guling nanun meloncat bangun dan melarikan diri lagi. Keparat, kau hebat. Aku akan menangkap dan meringkusmu, poanjin poan KWI. Kemana pun kau bersembunyi ke situ aku mengejar dan Bengang yang berkelebat mengejar kakek ini tiba-tiba berseru pada kekasihnya, moi-moi, cari dan tangkap kakek yang satu itu. Jangan biarkan ia lolos. Mereka ahli-ahli tapa yang mewarisi bus yang sin keng. Cepat dan tangkap dia. Wailing bingung. Bengang bergerak dan mengejar ke barat sementara Jicu tadi ke timur. Kalau ia menuruti permintaan ini berarti mereka berpisah, dia tak senang. Tapi mendengar tentang ilmu gaib bus yang sin keng dan ia merinding namun tertarik, di daratan besar ternyata banyak orang-orang hebat. Maka terpaksa ia bersungut dan menggerakkan kakinya, apa boleh buat berpisah dengan kekasihnya dan sekali ia menggerakkan kakinya lenyaplah ia dari situ. Gadis ini menuju gedung Lim Taijin, mencari atau mencium jejak dari debu yang ditinggalkan lawan. Dan sementara ia menuju tengah kota justerubengan berkelebat dan mengejar keluar kota. Pemuda ini kaget sekali bahwa poan kan poan KWI menyusup ke dalam badan seorang. Sebagai bekas murid kakek-kakek iblis itu tentu saja dia tahu bagaimana dan apa artinya kakek itu hendak membuat tonar di dunia, lewat badak orang lain. Maka ketika ia mencium usapan Bu Siang Sin Kang dan itulah ilmu gaib warisan poan Jin poan KWI, kakek itu telah lewas di tangan kakaknya. Namun rohnya masih gentayangan dan mencari sarana di bumi tentu saja bengan pucat dan tidak membiarkan ini. Dia tahu kelemahan Bu Siang Sin Kang dan karena itu akan dikejar dan ditangkapnya lawan. Kelemahan Bu Siang Sin Kang terletak di leher depan, di daerah Jakun dan kalau ia menggigit dan menghisap itu maka Bu Siang Sin Kang lumpuh. Tulang rawan di leher depan ini pusat kekuatan Bu Siang Sin Kang, hanya dia yang tahu. Maka ketika ia mengejar dan akhirnya membentak kakek itu, Toa Yo Chu sudah berubah pribadi maka dari belakang bengan melepas bajunya dan sekali ia menggerakkan itu ke bawah maka kakek lawan terbelit. Robohlah lawan terkejut. Beng An membelit dan mengerahkan Ping Im Kang hingga baju itu seperti gulungan baja, kuat dan dingin dan tergulinglah kakek itu ke depan, dan karena pemuda itu menubruk dan cepat menangkap, tak menyianyikan kesempatan maka Beng An mencekik dan memeluk tubuh itu. Kakek Iblis, keluar dan terkurunglah kalian. Lihat apa yang ku bawa ini. Sebuah benda dicabut keluar dan itulah sebuah botol dari bekas arak yang telah diminum. Beng An bukan kebetulan membawa, melainkan menyambarnya dari rumah makan tadi. Cepat dan marah menyodokkan tutup botol ke mulut, terus membungkam kakek itu yang tersentak dan tentu saja kaget bukan main. Dan ketika ia merontan namun Beng An memeluk kuat, pemuda ini menggerakkan rahangnya maka di saat sama-sama bergulingan pemuda itu mendekatkan mulut dan cep, gigi Beng An menancap kuat di jakun lawan, menggigit, pecah. Terima kasih telah menonton!